Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Yos, Sitingdemar Tanaman. Selamat pagi, menjelang siang. Saya sampaikan kepada teman-teman dan saudara-saudara penyuka atau pecinta channel Pak Yos. Saat ini Pak Yos lagi berada di kebun Pak Yos yang berlokasi di daerah Patai. Di mana kebun ini dari semula tidak ada. Jadi maksud tidak adanya belum kita impunya, masih milik orang lain. Selanjutnya Pak Yos beli bersama keluarga atau istri. Jadi setelah Pak Yos beli, lokasi ini kepada mamak rumah. Atau mamak dari istri. Jadi harganya waktu itu Pak Yos beli lokasi ini. Dia hargain dengan nilai emas yaitu berkisar 11 emas. Dengan luas lebih kurang 1000 meter persegi. Jadi seperti inilah lokasi setelah Pak Yos beli, Pak Yos tanami dengan pinang. Seperti yang terlihat ini. Jadi seluruh dari lokasi kebun ini Pak Yos tanami dengan tanaman pinang. Yang berguna untuk menentukan tanda batas dari kebun itu sendiri. Jadi saat ini harga pinang di pasaran Pak Yos dengar-dengar berkisar dari 20 ribu sampai 30 ribu per kilo. Dalam kondisi setelah dikupas dan kering berharga 20-30 ribu per kilo. Jadi perkiraan Pak Yos, pohon pinang yang Pak Yos tanam di sini berkisar 100 batang semua. Jadi pepatah orang tua, siapa yang menanam, dia akan memetik hasil. Jadi seperti inilah lokasinya. Kita tinggalkan sini. Dari pinggir ke pinggir. Cuma hal ini setelah Pak Yos beli dengan istri. Cuma saat ini terjadi sedikit permasalahan. Karena sang istri menggugat Pak Yos untuk bubaran alias cerai. Jadi dianggap lokasi ini tidak ada andil Pak Yos di sini. Padahal dari awal, dari semula, ini tidak ada. Dan ada lantaran keinginan dan kesepakatan dan persetujuan kita berdua. Kita beli lokasi ini atau tanah ini terus Pak Yos tanami dengan pinang yang pertumbuhan. Sekarang buahannya sekarang bisa kita lihat di sini. Sampai ke atas ke. Jadi kayak gitulah berjejer. Coba disorot. Di situ lokasi kita ini. Dan seperti ini juga sudah Pak Yos tanami dengan alpokat. Jadi bayangkan saja tanah ini setelah Pak Yos beli. Dengan istri atau keluarga Pak Yos tanami dengan tanaman yang Pak Yos bibitkan sendiri atau semai sendiri. Sekarang sudah seperti ini. Berarti sudah cukup lama. Yang Pak Yos terlihatkan ini adalah batang daripada petai. Yang sebelumnya Pak Yos bibitkan. Pak Yos semai. Terus Pak Yos tanam ke kebun ini. Sekarang perkembangan atau pertumbuhan yang sudah seperti ini. Lanjut jalan ke sini. Ini adalah pinang yang Pak Yos tanam seluruhnya. Di sekeliling pembatas dari kebun yang Pak Yos beli dengan keluarga atau istri ini. Cuma tanaman yang Pak Yos tanam di sini coklat. Sudah dihabisin semua karena kita ada permasalahan. Sehingga tidak lagi ada yang bisa kita panen. Kecuali daripada pinang yang ada di sekeliling kebun ini. Demikian Pak Yos menyatakan bahwa Pak Yos si penggemar tanaman. Karena Pak Yos membuktikan dengan lokasi yang Pak Yos beli dengan istri ini. Dan tanaman yang ada di dalam ini. Dan jadi ini adalah durian yang Pak Yos tanam. Istri ini sama dengan durian yang sudah besar di sini. Cuma hanya karena saja terlindung atau di bawah tenaman lain sehingga perkembangannya lambat. Jadi ini adalah durian yang kita tanam. Pak Yos si penggemar tanaman. Ini sudah... Kalau ini belum pernah berbuah. Tapi kalau tanaman yang durian ini. Kemarin ini sudah mulai berbuah perdana. Jadi ini adalah durian yang Pak Yos tanam. Yang waktu itu bibitnya kita beli dengan istri di... Di daerah Solo atau Sumani. Ini termasuk durian montong. Karena dahannya juga rendah. Bisa dijangkau. Kalau video atau konten dari Pak Yos ini. Jadi Pak Yos berkata kalian melihatkan bukti dari apa yang Pak Yos gemari. Ini durian ini sudah pernah berbuah. Dan buahnya besar-besar. Dan buahnya besar-besar. Segede bola kaki. Terima kasih untuk mengikuti video-video Pak Yos berikutnya. Jadi teman-teman semua. Kalau penggemar dari channel Pak Yos ini. Ini adalah tanaman dari jeruk nipis yang Pak Yos tanam. Dari awal yaitu dari stek. Yang dari pulebek. Terusnya Pak Yos lanjut tanam ke tebun ini. Dan telah pernah menghasilkan. Atau berbuah.